Brazil dikenal sebagai negara dengan penghasil pemain sepak bola dengan skill terbaik di dunia. Dari pemain yang berposisi sebagai striker, gelandang, back bahkan hingga penjaga gawang. Bicara soal keeper, maka Brazil adalah gudangnya keeper-keeper tangguh. Generasi sekarang akan mengenal sosok Alisson Becker yang tampil cemerlang di bawah mistar gawang Liverpool dan berhasil membawa tim Samba keluar sebagai juara Copa America 2019. Lalu ada juga Ederson Moraes yang membawa Manchester City meraih treble winner. Kembali ke beberapa tahun yang lalu saat Julio Cesar masih menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang Brazil saat tampil di Piala Dunia 2014, namun penampilan gemilang Julio Cesar ternodai oleh kekalahan memalukan 1-7 dari tim Panzer Jerman di babak semifinal. Sebelum era Julio Cesar, Brazil juga memiliki keeper tangguh dalam diri Nelson Dida. Dida adalah keeper yang mampu melakukan berbagai penyelamatan gemilang. Jika menyebut 5 keeper terbaik di era milenium baru, nama Nelson Dida layak dimasukkan dalam daftar tersebut. Dilahirkan pada 7 Oktober 1973 di negara bagian Bahia, Brazil. Di masa jayanya, pemain bernama Nelson de Jesus Silva adalah salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Nama Dida sendiri diambil dari nama striker Flamengo yang legendaris. Klub yang juga didukungnya. Dida memulai karir profesionalnya di klub Brazil pada awal 90-an dengan bermain bersama Vitoria. Setelah 2 tahun memperkuat Vitoria, ia melanjutkan karir bersama Cruzeiro. Bersama Cruzeiro, Dida telah bermain 120 kali di Liga Brazil selama kurang lebih 5 tahun. Copa do Brazil dan Copa Libertadores adalah gelar yang berhasil ia rai bersama Cruzeiro. Selain itu, ia juga dua kali menerima penghargaan sebagai keeper terbaik versi majalah kenamaan Brazil. Pada tahun 1993, ia membawa tim Samba merajai dunia ketika merengkuh trofi piala dunia U20. Pada tahun 1995, Dida melakukan debut untuk Selecao tepatnya di ajang Copa Amerika melawan Ekuador. Hal itu ia capai setelah keeper nomor 1 Claudio Tavarel mendapat skorsing larangan bermain. Dida juga bertanding di Olimpiade 1996 Atlanta, tapi ia mempermalukan dirinya sendiri saat dikalahkan Jepang dengan skor 1-0. Pada piala dunia 1998, Dida dipilih sebagai keeper pilihan ketiga. Lalu pada Januari 1999, ia menyatakan keinginannya untuk melanjutkan karir di Eropa. Di akhir abad ke-20 tersebut, satu-satunya klub Eropa yang meminatinya adalah AC Milan. Dida menyelesaikan transfer bersama Milan pada Mei 1999, Awal karirnya bersama Irosoneri, Dida adalah keeper ketiga dalam pilihan pelatih Alberto Zaccheroni di belakang Christian Abdiati dan keeper veteran Sebastiano Rossi untuk musim seri A 1999-2000. Dida pun akhirnya kembali ke Brazil ketika ia dipinjamkan ke klub yang berbasis di Sao Paulo Corinthians supaya menerima waktu bermain lebih banyak. Sama ketika masih membela Cruzeiro, bersama Corinthians Dida juga menjadi spesialis penendang penalti. Pemain Brazil itu akhirnya melakukan debutnya untuk AC Milan dalam kemenangan 4-1 atas basic task di Liga Champions pada awal September tahun 2000. Beberapa hari kemudian, ia bersama tim bertandang ke Eland Road untuk menghadapi Leeds United. Namun dalam laga itu, ia gagal menghalau tendangan jarak jauh Li Boyer. Milan pun tak kluk 1-0. Skandal paspor palsu tahun 2001 yang mengguncang sepak bola Itali mengakhiri musim pertamanya. Ia dilarang oleh UEFA untuk bermain di Liga Eropa selama satu musim. Ia pun akhirnya dipinjamkan kembali ke Corinthians. Dida akhirnya menjadi pilihan utama AC Milan pada musim 2002-2003. Pelatih Milan saat itu, Carlo Ancelotti, terkesan dengan penampilan Dida saat meraih kemenangan melawan klub asal Republik CSKA, Slovene Liebrek. Sejak saat itulah Nelson Dida dipercaya sebagai keeper utama AC Milan. Di musim pertamanya bersama Rossoneri, ia hanya kebobolan 30 gol. Membantu Milan meraih juara Coppa Itali dan Liga Champions. Pada final Liga Champions 2003, Dida mampu membuktikan kualitasnya. AC Milan mendominasi pertandingan melawan Juventus meskipun skor tetap 0-0 dan masuk ke adu penalti. Penampilan Dida dalam aduk penalti sangat gemilang. Ia menggagalkan tendangan penalti David Trezegui, Marcelo Zalaieta, dan Paulo Montero. Milan pun menang 3-2 dan meraih gelar Eropa ke-6 mereka. Setelah pertandingan, pelatih Juventus Marcelo Lippi mengakui reputasi bintang Dida membuat timnya ketakutan. Dengan empat pemain menolak untuk mengambil penalti. Pada musim 2003-2004, Dida mengantarkan AC Milan meraih gelar Seri A. Pemain Brazil itu menjadi orang asing pertama yang memenangkan penghargaan keeper terbaik Seri A. Setelah hanya kebobolan 20 gol sepanjang musim. Bersama AC Milan, Dida menjelma menjadi keeper hebat dan diperhitungkan oleh penyerang lawan. Tetapi, pada final Liga Champions 2005, saat bersuah Liverpool, Dida harus terpana ketika gawangnya dibobol 3 kali oleh pemain The Reds di babak kedua. Milan yang sempat unggul 3 gol, akhirnya terbalas 3 gol juga di babak kedua. Laga pun imbang dan berlanjut ke adu penalti. Tidak seperti 2 tahun yang lalu, Dida hanya mampu menepis 1 tendangan penalti. Di luar itu, penampilan gemilang penjaga gawang Liverpool, Jerzy Dudek, akhirnya mengantarkan The Reds tampil sebagai juara. Terlepas dari kekalahan di Istanbul, Dida mengakhiri tahun 2005 dengan terpilih sebagai keeper tim terbaik FIFA. Ia juga berada di urutan kedua dalam nominasi keeper terbaik versi EFF Excess, di mana ia kalah dari Peter Chates. Selain itu, ia kembali masuk nominasi Prai Ballon d'Or. Penampilan apiknya bersama Rossoneri membuat dirinya terpilih sebagai keeper utama tim Samba kalah berlaga di Piala Dunia 2006 yang berlangsung di Jerman. Namun mereka harus kalah dari Perancis di babak perempat final. Kekalahan atas Les Blues dipandang sebagai kegagalan, mengingat para pemain yang dimiliki Brazil begitu bagus. Tetapi Dida adalah salah satu dari sedikit pemain yang lolos dari kritik. Ia hanya kebobolan 2 gol dalam 5 pertandingan. Ia juga menjadi penjaga gawang pertama yang menjadi kapten Selecau dalam kurun 28 tahun. Pada bulan Oktober 2006, setelah memainkan 91 laga bersama tim Nas Brazil, Dida mengumumkan pensiun dari level internasional. Keputusannya tersebut telah membuka jalan bagi generasi keeper Brazil, seperti Julio Cesar, Alisson Becker, dan Ederson Moraes yang semuanya mengikuti jejaknya untuk berhasil di Eropa. Pada tahun 2007, Dida kembali tampil di final Liga Champions untuk ketiga kalinya. Ia kembali menghadapi pasukan anak asu Rafael Benitez. Untuk kesempatan ini, ia mampu menjaga gawangnya hanya dibobol satu kali oleh Liverpool. Dua gol Filippo Inzaghi pun membawa AC Milan menang 2-1 dan berhak mengangkat trofi si kuping besar. Setelah hampir sembilan musim membela Panji kebesaran Rossoneri, dan sering dilanda cedera pada tahun 2009, akhirnya musim panas 2010 Dida memutuskan untuk melanjutkan petualangan ke klub lain setelah kontraknya berakhir. Bersama AC Milan, ia telah tampil sebanyak 302 pertandingan. Dida akhirnya gantung sepatu pada tahun 2015 bersama klub Brazil Internasional. Penampilan terakhir Dida datang pada usia 41 tahun pada bulan April 2015. Hal itu membuatnya menjadi pemain tertua internasional. Kegemilaan Dida di bawah mistar gawang, mampu mengatarkannya menjadi keeper terbaik Brazil pada abad ke-21, versi Internasional Football Federation of History and Statistics. Dida menduduki peringkat ke-7 dalam daftar 10 penjaga gawang terbaik di dunia. Ia berada di atas rekan senegaranya Julio Cesar, yang berada di peringkat ke-8 dan Rogierio Ceni di peringkat ke-14.